Intro Bertempat di aula perguruan pada Sabtu pagi, Universitas Metamedia menggelar acara pelantikan rektor baru periode 2024 hingga 2028. Rektor baru yang dilantik ialah Yoshafra menggantikan rektor sebelumnya, Pasyuri Hamidi. Pada acara pelantikan tersebut tampak dihadiri oleh puluhan undangan yang berasal dari berbagai kalangan, diantaranya Ketua LLDT Wilayah 10, Pimpinan-Pimpinan Perguruan Tinggi dan Undangan lainnya. Selain itu juga hadir langsung Ketua Pembina Yayasan Amal Bakti Mukmin Irman Guzman dan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah. Intro Tidak berbicara, Bismillahirrohmanirrohim Rangkaian acara pelantikan rektor Universitas Metamedia Periode 2024-2028, Sabtu 20 Juli 2024 di bulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebagai pelaksanaan tugas rektor, dengan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan penghabian selama memangku jabatan sebagai PLT Rektor Universitas Metamedia. Kedua, mengangkat saudara Yosafra STNA PhD sebagai rektor Universitas Metamedia periode 2024-2028 Kepada pejabat belu diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Amalapri Mumpir Padang Kelima, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekelinguan dalam keputusan ini Akan diperbaiki sebagaimana mestinya Ditetapkan di Padang pada tanggal 20 Juli 2024 Ketua Profesor Dr. Usra Aziri SHMU Ketua Universitas Metamedia periode 2024-2028 oleh Ketua Yayasan Amalapri Mumpir Padang Ketua MMPH ini apakah seorang bersiap untuk dilantik sebagai rektor? Bismillahirrahmanirrahim Berdasarkan serat keputusan Ketua Yayasan Amalapri Mumpir Padang Berdasarkan serat keputusan Ketua Yayasan Amalapri Mumpir Padang Berdasarkan serat keputusan melantik saudara sebagai rektor Dikas Metamedia periode 2024-2028 Kiranya saudara dapat memasangkan tugas dengan sebaik-baiknya Semoga Tuhan yang mahasiswa selalu memberikan Berdasarkan kaufi dan berdaya kepada saudara dan kita semua Amin Pelatikan dan pengambilan sumpah rektor dilakukan oleh Ketua Yayasan Profesor Dr. Bushira Aziri Didampingi oleh Senat Universitas Usai pelatikan sebelum pengambilan sumpah Acara dilanjutkan dengan pemasangan kalung kepada rektor Oleh Ketua Pembina Yayasan Amalbakti Mukminin Irman Guzman Sebelum kita jumpa Saya belum menyiapkan Tawa sumpah menangani Tuhan Ujau Ketua Pemirian Harga dan Jendara Republik Ujian Tuhan Ujau Pemirian Harga dan Jendara Republik Ujian Atas Hidara dan Bunda Pemirian Harga Sampai menangani Tuhan Ujau Ketua Pemirian Harga dan Jendara Republik Ujian Sumpah disampingan agar Dilih sendiri Oleh semua orang yang hadir Terkekaran dan terhati-hati Sekali berdasari bahwa ini Cinta disaksikan oleh Allah yang maha dewasa Yang maha menikmati dan maha mendengar Dan pada akhirnya kepadanya Segala berdua dan 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 berdua Rektor Universitas Metamedia Periode 2024-2028 Rektor Universitas Metamedia Periode 2024-2028 Baik langsung atau tidak langsung Baik langsung atau tidak langsung Dengan rupa atau dari apapun Dengan rupa atau dari apapun Tidak memberi sesuatu kepada siapapun juga Tidak memberi sesuatu kepada siapapun juga Bahwa saya Bahwa saya Akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia Akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia Hiasan amal bagi Kupin Padang Hiasan amal bagi Kupin Padang Dan Universitas Metamedia Dan Universitas Metamedia Bahwa saya Bahwa saya Akan memegang rahasia sesuatu Akan memegang rahasia sesuatu Yang menurut sifatnya Yang menurut sifatnya Atau menurut pemerintah Atau menurut pemerintah Atau menurut pemerintah Harus saya rahasiakan Harus saya rahasiakan Bahwa saya Bahwa saya Tidak akan menerima hadiah Tidak akan menerima hadiah Atau sesuatu pemberian Atau sesuatu pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan saya. Bahwa dalam laksanakan tugas saya senantiasa akan memetikkan kepentingan negara Yayasan Amal Takti Bumpin Padang dan unitas kita Metamedia daripada kepentingan saya sendiri seseorang atau golongan bahwa saya akan bekerja dengan jujur kertip, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara untuk kepentingan negara Yayasan Amal Bakti Bumpin Padang Yayasan Amal Bakti Bumpin Padang dan unitas Metamedia dan unitas Metamedia usai prosesi pelantikan Rektor Ketua Yayasan Amal Bakti Bumpin Profesor Dr. Bushira Aziri dalam bidatonya menyampaikan Pemilihan Yosyavra sebagai Rektor baru Universitas Metamedia dilakukan setelah Rektor lama Masyuri Hamidi mengundurkan diri Diketahui Masyuri Hamidi adalah Rektor pertama setelah dua tahun bertransformasi dari Stemik Indonesia menjadi Universitas Metamedia Padang dengan ini menyatakan secara sadar dan sungguh-sungguh atas hal-hal berikut Satu, berperang secara proaktif dalam pemberantasan korupsi-korupsi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersilap Dua, tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung apapun tidak langsung berpaksuap hadiah atau bentuk lainnya yang berhubungan dengan tugas saya Tiga, bersikap transparan, jujur, objektif, dan untuk kabel dalam melaksanakan tugas Empat, menghindari pertentangan konflik of interest dalam melaksanakan tugas Bushira menyampaikan dalam hal penjelaksian rektor yang baru dilakukan secara internal dengan proses yang cukup lama dengan pertimbangan yang matang dan berdasarkan rapat pimpinan dan kesepakatan dengan pembina yayasan akhirnya Yoshafra dipilih menjadi rektor atas nama yayasan pengelola, Bushira Azieri berharap rektor baru mampu menjalankan amanah yang disampaikan pimpinan, sesuai maksud dan tujuan perguruan tinggi Universitas Metamedia Lebih lanjut Bushira mengatakan dipilihnya Yoshafra menjadi rektor Universitas Metamedia dengan alasan beliau karena dianggap memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sesuai dengan target dan harapan untuk membawa untuk membawa Universitas untuk membawa Universitas lebih baik ke depannya terutama di tengah ketatnya kompetisi dalam perekrutan bahasiswa saat ini kompetisi tersebut disebabkan karena jumlah perguruan tinggi di Sumatera cukup banyak ada sekitar 80 perguruan baik negeri maupun swasta melalui satu proses yang cukup panjang kita mencoba mencari siapa sosok yang pantas untuk menggoda di deskripsi media ini dan kami telah melalui suatu proses yang amat sangat ansparan untuk menentukan siapa yang kami tetapkan sebagai rektor dan itu pun sebelum kita sepakati kami telah melakukan audiensi langsung dengan Bapak Pemina alasan kesepakatan Bapak Pemina lah kita sepakat untuk melalui Pak Rektor Bapak Yosafra pada hari ini Bapak Ibu tanggungangan yang mati sebenarnya identitas media metamedia ini umurnya baru 2 tahun seumur jagung tentu butuh sentuhan-sentuhan pemikiran-pemikiran yang akan dibawa oleh Bapak Rektor yang terpilih itu karena dulunya metamedia adalah transformasi dari STEMI tentu pola pengelola dari sekolah tinggi menjadi universitas itu tidak sekarang tapi itu butuh suatu perjuangan yang tinggi yang memerlukan keseriusan dan memiliki waktu untuk bisa agar amanah yang disampaikan kepada saya oleh pembina untuk mampu membawa metamedia ke arah yang lebih maju ke depan sesuai dengan maksud tujuan biasa pembina bagi memiliki barang itu akan inilah yang akan gani koordinasikan secara intens dengan Bapak Rektor terbini Proses banding Rektor kita hari ini merupakan suatu rangkaian pemilihan yang telah kita lakukan seleksi dalam bentuk tertutup barang barang haram tersebut dikendalikan oleh dua orang narapidana di lapas kelas 2A Padang Terasikabu Kampung Tangah menggerebek sejumlah rumah yang diduga digunakan sebagai lokasi kumpul kebo Pengerjaan perbaikan ruas jalan tidak sesuai dengan harapan masyarakat Presiden Jokowi meninjau langsung lokasi terdampak parah banjir bandang di Bukik Batabuah kasus ini sendiri terungkap dari hasil patroli tim cyber polda sumbar pihak perusahaan meminta masyarakat meninggalkan lahan itu karena berada di lahan HGU panjangnya durasi perjalanan mengbutuhkan bahan bakar yang lebih dari biasanya maksa pihak pengelola harus menetapkan tarikh darurat Tantangan selanjutnya ialah diketahui menset orang Minang Usai mendapatkan sekolah putra putri Sumatera Barat selain memilih perguruan tinggi negeri di Padang sebagian lagi akan memilih untuk melanjutkan pendidikan di luar Sumatera atau di Pulau Jawa Menjawab tantangan tersebut diharapkan rektor yang baru nantinya mampu memberikan semacam stimulus agar calon bahasiswa mau mendaftar di Universitas Metamedia dengan karakter perbasis IT Diketahui sebelum menjadi rektor di Universitas Metamedia Yoshafra dulunya seorang dosen teknik sipil di Universitas Andalas dengan keahlian di bidang teknik transportasi dengan kualifikasi akademik menyelesaikan S1 di Universitas Andalas melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di luar negeri di University of New South Wales, Sydney, Australia Yoshafra juga pernah mengemban sejumlah jabatan strategis di Universitas Andalas sebagai asisten rektor bidang kemahasiswaan ketua bidang studi dan wakil direktur pasca sarjanda Universitas Andalas serta aktif di berbagai organisasi kepakaran di Indonesia Usah dilantik selaku rektor Yoshafra menyatakan siap mengemban amanah yang diberikan dalam menakodai Universitas Metamedia periode 2024-2029 Yoshafra menyebut tantangan yang dihadapi saat ini ialah mengembalikan daerah Sumatera Barat sebagai kutub tujuan orang untuk mengenyam pendidikan Maksuddin Pian Tamang 86 Nama berdirinya Akademi Informatika Computer tahun 90 berubah menjadi Akademi Manajemen Informatika Computer Amin Dalam tahun 2002 berubah menjadi Stemik Indonesia Dan akhirnya pada September 2 tahun yang lalu, tahun 2022, Stemik Indonesia berubah menjadi Universitas Media Media Kita yakin, pendiri Yayasan Amal Bakti Ulu Min Padang memiliki visi yang luar biasa Karena pada saat beliau tahun 1986 sudah memiliki keilmuan komputer dan digital Sebagai pendidikan yang ikut dikembangkan, padahal pada tahun itu dunia digital menjadi hal yang baru Kemajuan dan perubahan dan persaingan merupakan satu kenis cahaya Dan salah satunya adalah sektor pendidikan ini Jelas ini kan memang tegas berat bagi metamudia Karena itu jadi apa yang saya sampaikan tadi di negera pertama Di pidato pelantikan tadi bahwa Sumatera Barat sebenarnya kan dulu dikenal sebagai daerah tempat orang melakukan pendidikan Sekarang kondisi itu cenderung Nah ini bagi tantangan bagi pendidikan tinggi Sumatera Barat bukan saja pendidikan tinggi Termasuk pendidikan menengah Bagaimana menjadikan Sumatera Barat kembali Dan menjadi kutub untuk masyarakat melakukan pendidikan di wilayah Sumatera Barat Yang khusus untuk metamudia Kita karena sekarang sudah dulu zamannya multimedia kemudian AI Ini tantangan bagi kami bagaimana universitas ini bisa menjadi lebih maju Lebih baik dan tentu memberikan kontribusi pada masyarakat Itu mungkin yang sudah dipesankan juga oleh semua ketua pembina dan ketua yayasan Bahwa PRnya adalah bagaimana menjadikan pendidikan Mengantarkan masyarakat yang mungkin berpendidikan yang baru Menengah mendapat pengincap pendidikan tinggi Kita jeput, kita didik, dan kita antarkan dan menciptakan kemampuan pekerjaan Itu mungkin yang akan kita fokuskan dalam perangkat yang depan Sumatera itu ketua pembina yayasan amal bakti Mukmin Irman Gusman Yang turut menghadiri prosesi pelantikan mengucapkan selamat kepada rektor yang baru Mengawali sambutannya, ia mengucapkan terima kasih tamu hadirin yang hadir Kepada ketua LLDT Wilayah 10, Perwakilan Universitas Negeri dan Perkuruan Negeri Swasta Mitra Kerja, seluruh civitas akademisi, serta tamu undangan lainnya Yang berbasis sekadar LLDT ini memang sebuah keragian yang sangat-sangat kebutuhan Supaya bagaimana kita tahu, tadinya dari sebuah jurusan sistem informasi Kemudian ada jurusan informatika, kemudian ada bisnis digital Kemudian ada bisnis detail dan desain komunikasi visual Menurut saya, ini pilihan-pilihan yang sangat menarik dan sangat komersial Karena bagaimanapun di era digitalisasi, kita melihat pertumbuhan yang luar biasa besar Bisnis e-commerce, kita lihat hampir semua hitungan kita tidak terpisahkan lagi dengan menggunakan teknologi informasi Meta artinya bio, media artinya komunikasi Jadi komunikasi yang hal-hal jauh di luar daripada banyak sepeda informasi Ini sebetulnya visi yang kita letakkan bersama di antara perusahaan Menurut-menurut media ke depan akan bisa menjadi sebuah universitas yang mengkhususkan dirinya Jadi memang Sumatera Barat ini ditakdirkan atau Minangkapol ini Sebuah senter pembangunan kebudayaan Di mana pendidikan adalah bagian daripada pembangunan kebudayaan Ini tidak salah, bahwa Sumatera Barat ini banyak melahirkan tokoh-tokoh Yang tidak hanya berskala daerah internasional, bukan juga berskala internasional dan perubahan Irman mengatakan saat ini perkembangan perguruan tinggi di dalam cakupan wilayah 10 cukup pesat Terutama perguruan tinggi swasta Baginya hal itu cukup mengembirakan karena melalui pendidikan dapat membangun peradaban Telah mengasah keterampilan dan meningkatkan transformasi nilai kemajuan umat manusia Bercerita tentang Sumatera Barat, Irman menyampaikan bahwa provinsi Sumatera Barat Dikenal dengan sumber daya pendidikan Yang ditakdirkan sebagai sentral pembangunan kebudayaan Yang telah banyak menghasilkan tokoh-tokoh dan pemimpin skala nasional maupun internasional Kepala dari Tilek Sekuruh mengucapkan terima kasih kepada Pak Irman Gusman Karena sudah konsen juga Nanti akan memikirkan bagaimana pertumbangan PTS yang ada di Sumatera Barat dengan Pak Kepunan juga Karena memang saat ini jumlah kebudayaan tinggi yang ada di Sumatera Barat itu berjumlah sebanyak 85 kebudayaan tinggi Dengan berbagai programatikanya Namun hampir sama semua kebudayaan tinggi yang ada di Sumatera Barat itu permasalahannya Hampir sama tepat dengan menurunnya jumlah mahasiswa baru Karena memang sedikit berbeda dengan tetangga kita Di Provinsi Riau itu memiliki sedikit kebudayaan tinggi swasta dan juga sedikit memiliki kebudayaan tinggi negeri Itu hanya dua, satu pebudayaan tinggi akademik dan satu pebudayaan tinggi keagaman itu UIN ya UIN Riau Nah di Sumatera Barat kita memiliki banyak pebudayaan tinggi swasta dan juga banyak pebudayaan tinggi negeri Dan ada di antaranya di pebudayaan tinggi negeri itu sebanyak 8 dua Dua di antaranya adalah pebudayaan tinggi PTNBH Sebentar itu dalam sambutannya Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mengucapkan selamat kepada Yoshafra Yang dilantik sebagai rektor Universitas Metamedia Mahyildi menyampaikan dengan kepemimpinan baru diharapkan akan sewakin menguatkan peran universitas tersebut Dalam menjawab tantangan zaman khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi Menutup sambutannya ia mengingatkan bahwa amanah yang diemban bukan hanya dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di Universitas Metamedia Namun juga amanah dari negara dan masyarakat Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah 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 dan dengan jumlah perpentingi yang sepanjang itu sekiranya bukannya itu Sumatera Barat saja Nah, posisi ini adalah suatu hal yang mampu dikasih bawahi oleh pimpinan perpentingi swasta yang ada di Sumatera Barat Kemudian dalam sejarahnya Selama ini, posisi pimpinan tinggi Sumatera Barat ini memang banyak mendidik dan menerima siswa yang berasal dari provinsi negara Dari Jambi, kemudian juga Riau, Ketri, kemudian juga Bungkulu termasuk juga Sumatera Utara bagian Selatan, Timur Itu dapat ditemui nanti di pimpinan tinggi yang ada di sini Bahkan juga dari banyak provinsi yang lain Itu masuk di Jawa Bahkan sekarang ini di Sumatera Barat ini Bukannya puan tinggi SLTA SLTA ini juga sudah banyak menerima siswa dari luar negeri Pesantren-pesantren yang menerasa itu menerima dari luar negeri Contoh seperti biasanya hari Salah itu ada dari Thailand dari Malaysia Kemudian juga ada ICBS di Pemkumbu, Toku-Kota, gitu Artinya, pilihan pendidikan di Sumatera Barat untuk berapa serata itu bukan hanya di pilihan di daerah, tapi juga di luar kompensi, bahkan di luar negeri. Akhirnya ini akan menjadi aset potensi untuk peluang tinggi swasta yang ada di Sumatera Barat. Sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh pihak Yayasan, selain membajukan universitas menjadi lebih baik lagi, pekerjaan rumah besar lainnya ialah memberikan kontribusi kepada masyarakat Sumatera Barat melalui pendidikan. Dengan cara menghadirkan bahasiswa ke dalam universitas, dididik hingga mengantarkan ke dunia industri lapangan kerja. Terkait dalam menggait calon bahasiswa untuk bergabung ke universitas, ke depan pihak Yayasan akan terus melakukan pembenahan dari segi pelayanan SDM serta meningkatkan sarana dan fasilitas pendidikan. Terima kasih kepada Raya Sumatera Barat yang telah mempercayai kembali saya untuk duduk sebagai anggota DPDRI. Yang mudah-mudahan dengan kehadiran saya, dengan pengalaman yang saya miliki, Tentu saya bisa membangun hubungan yang lebih baik antara pemirta pusat dengan pemirta daerah. Sehingga harapannya banyaklah berbagai dukungan ya. Bisa dukungan anggaran saja, dukungan politik, dukungan anggaran juga pasti ya. Sehingga terjadi sinergi yang membawa Sumatera Barat lebih baik. Nah saya melihat 10 tahun terakhir Sumatera Barat agak keinsulir gitu. Dengan pusat ya, itu. Nah mudah-mudahan dengan konfigurasi politik ke depan ini, kita harapkan ini tidak terjadi. Bagaimanapun, ya, kondisi Sumatera Barat itu membutuhkan pusat. Jadi pusat membutuhkan Sumatera Barat ya, seibarannya ya mungkin kita berbeda politik, tapi tidak boleh berbeda melihat majinya bahasa ini. Kembalinya Irman Kesenayan sebagai senator DPDRI komitmennya, nanti DPD akan serius dalam memperhatikan masalah peningkatan sumber daya manusia dengan menggawasi anggaran untuk dunia pendidikan.